Oh bewah betul lah guys Gak semua loh universitas ya Punya kayak gini ya guys ya Ini fasilitasnya makanya pendidikan di Malaysia Itu lebih bagus daripada Indonesia Kayaknya ya karena Fasilitasnya juga bagus banget ya Lengkap gitu ya guys ya Lo bakal kangen sama kampus lo sih Gue jadi nyesel banget lulus 3 setengah tahun Jadi nyesel guys Nyesel banget karena terlalu cepat Itu lulus kuliahnya di Malaysia ya guys ya Wah Serunya gitu kampus gue Seru di kampusnya itu seru guys Nyaman banget lah Wow gila nyaman banget Nah kita coba dengerin guys Bagaimana ceritanya ini Bisa nyesel ya Karena sebentar disana Dan menyatakan bahwasannya disana itu nyaman banget Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Jangan mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam hidupan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Oke guys Kali ini kita akan Reaksi sebuah video guys ya Tentang universitas Ataupun sistem pendidikan Di Universitas Malaysia Nah tanpa berlama-lama Langsung saja guys Kita upload videonya Let's go Oke guys jangan lupa Woy pada-pada Apa kabar nih Mudah-mudahan Sehat selalu ya Apalagi di masa pandemi Kayak gini Semoga follower-followernya Atau subscriber dari Bubanovi Itu sehat selalu Nah Kemarin Di video yang sebelumnya nih Di video yang Apa namanya Kenapa gue bisa kuliah di Malaysia Itu ada yang komen nih Kak Bahas kehidupannya dong di Malaysia Akomodasi dan segala macamnya Oke Jadi hari ini gue mau bahas Tentang kehidupan gue Selama di kampus Oke Untuk kehidupan kampusnya sendiri Gue memilih untuk tinggal di asrama Karena itu adalah opsi paling murah ya kan Karena kalau lo mau apartemen Atau sewa rumah sendiri Itu akan kos lagi Kalau asrama kan udah masuk ke dalam SPP Nah asramanya kayak apa sih Nah kita penasaran nih guys Asrama yang ada Di Malaysia ya Saya pernah ke universitas Di Malang Seperti itu Dan ada asramanya juga Saya pernah lihat disana Dan lumayan ya guys Ya enak gitu loh Tinggalnya itu enak Tapi ada beberapa juga Kalau asramanya ada di luar kampus Itu agak-agak gimana gitu ya guys Ya jadi kayak rumah Yang udah lama gitu kan Tapi tempat tinggal mahasiswa disitu Dan oke-oke aja sih Kalau kita masih mahasiswa gitu kan Tapi ya coba kita lihat nih guys ya Penasaran dengan asrama yang ada Di Malaysia Ini kayak apa nih guys Oke Asramanya tuh Ya oke lah gitu Untuk ukuran Lo udah masuk ke dalam SPP-nya gitu kan Cuman emang agak kaget Bukan ubin Dalemnya tuh Semen gitu Eh lumayan lah ini guys Masuk lumayan loh ini Tanya kenapa sih kok Asramanya Dalemannya semen Katanya sih Masih ada Ranjangnya gitu ya guys ya Dulu saya itu Enggak ada langsung Di bawah gitu Kasurnya gitu ya guys ya Biar lebih mudah Dibersihkan oleh siswa Tapi emang iya juga sih Kalau misalkan kayak ketumbahan Orange juice Atau apa Tapi disini masih keramik loh Masih tegel Masih keramik gitu ya Gia sih ya Bukan Semen gitu aja sih Ntarik Ya langsung Ngeresep ke semen gitu Kalau ubin kan ribet Harus dipel lagi gitu Tapi ya Semen-semen udah dihalusin gitu Kasurnya juga Ya oke lah Bukan spring bed Tapi masih enak lah Buat tidur gitu Lemari udah disediakan Meja belajar Apa namanya Lampunya juga udah disediakan gitu Dan Asrama itu Mostly nama-nama Brand Malaysia gitu ya Jadi asrama itu kan Di kampus gue Istilahnya DPP Dewan Penginapan Pelajar Selama 4 tahun itu Gue asrama pindah-pindah sih Karena Jadi ceritanya Waktu semester 1 Gue dapet asrama yang jauh Dari mana-mana Namanya DPPYAB Jayasan Al-Bukhori Kalau gak salah Kalau gak salah Gue lupa Nah Itu tuh lumayan jauh Jadi Kira-kira kayak gini nih Ini gedung Gedung pelajar-pelajar gitu Fakultas-fakultas-fakultas Disini tuh asramanya Nah Si YAB itu Letaknya disini Jauh lagi gitu Jadi ini gedung Fakultas-fakultas Ini DPP yang lain Ini YAB tuh Dia mojok sendiri Cukup jauh gitu kan Nah Gue Awalnya kayak Ya udahlah gitu Tapi Kan karena lu di ujung sendiri Jauh gitu kan Dari temen-temen lu Yang dapetnya di asrama Yang di laluan yang ini nih Yang di jalur yang ini Jadi lama-lama Nek ya kan Tapi Lu minta pindah Kalau alasan yang gak urgent Itu gak bisa gitu Jadi Gue selama kuliah Percaya yang gak percaya Gue selalu Jadi Penumpang ilegal Jadi gue gak pernah Ya tapi Tapi Mas Sesuatu pasti gitu guys Jadi kayak Kalau ada kosong yang lebih enak Kita tuh bertamu kesana Yaudah Kalau ada istilahnya Tempat-tempat yang kosong Kita tempatin aja Biasanya gitu sih guys Dapet asrama yang di laluan Yang deket-deket fakultas gitu Gue selalu dapet yang jauh Jadi Gue Tiap kali semester baru Gue akan ngomong di grup Indonesia gitu guys Ada kamar kosong gak Yang kalian gak mau pake Karena ada beberapa student Yang gak kepengen Tinggal di asrama kan Oh gue pengen di apart lagi deh Nah Mereka masih dapet tuh Kunci asramanya Nah gue ngambil tuh Yang kayak gitu Jadi kenapa gue Jadi awalnya gue tuh di YAB kan Jauh tuh dari mana-mana Nah terus Di Malaysia pun ada kayak pemilihan BEM Gitu-gitu kan Nah siapa Yang gak ikutan ngevote Pemilihan BEMnya kampus itu Lo akan dibuang lebih jauh lagi Jadi ada asrama yang lebih jauh lagi Namanya Ada aturan kayak gitu Ternyata Makanya abang nih dibuang jauh Mungkin gak ngevote ini kan Nama daerahnya Kaci Dan ya Gue awalnya kayak gak percaya gitu kan Sam 1 sosokan Abudul amat Ngapain sih ngevote Ngapain sih ngevote Eh gue gak ngevote dong Gue dibuang ke Kaci Yang di luar kampus gue Kampus gue aja Udah Gede banget kan Terus ini di luar lagi Lebih jauh lagi Yang lo harus punya mobil Atau gak Naik bus Ke jurusan khusus gitu Untuk ke asrama itu Dan akhirnya gue dibuang ke situ Jadi yaudahlah Jadilah gue penumpang gelap Selama 4 tahun Sampai akhirnya Di semester akhir Gue Mohon sih Sama Dewan Pelajarnya Kayak boleh gak Gue dimasukin lagi ke dalam yang Area kampus Supaya gue bisa deket ke perpustakaan Karena gue harus Skripsi gitu Akhirnya gue dikasih lah Di Di pipi TM TM ya lumayan lah Dia posisinya di ujung Di Apa Di ujung Laluan Berarti di Iya Masuk oke lah Masih oke lah Di area kampus gitu ya Laluan E Oke tadi kan gue bilang Laluan E nih Laluan E ini apa sih Jadi kalo di Malaysia itu kan Alfabet pake bahasa Inggris ya Alfabetnya Karena mereka jajah di Inggris Jadi sampe sekarang mereka pake Alfabetnya Inggris Jadi laluan E itu maksudnya Laluan A Jadi ada A, B, C, D, E Laluan Jadi bus itu Saking gedenya di kampus Punya jurusan-jurusan masing-masing Dan Di pipi gue itu Ada di Laluan yang E tadi Dan itu Ya lumayan lah Gak jauh-jauh amat Dari fakultas gitu loh Jadi ada laluan A Laluan B C, D, dan E Gitu Nah yang E itu Asrama B juga asrama Tapi yang bagian Kampus belah sana gitu Jadi Serba manjang Jadi ini fakultas nih Sepanjang ini Fakultas-fakultas-fakultas Terus ini asrama nih Jadi ini yang laluan E Ini laluan B Terus laluan C kemana? Ya itu tadi yang jauh Yang Y, A, B tadi Yang di ujung Itu laluan C Laluan D Itu yang Di luar kampus Yang jauh banget tadi Terus laluan E itu Fakultas baru Fakultasnya H, I Kok gak salah Itu juga di luar Area kampus Ini lo ngejelasin UUM kayaknya gede banget Emang gede banget guys Itu ini baru Gedung fakultas Dan gedung asrama ya Belum sport center Jadi UUM tuh punya sport center Sport center itu juga luas Ada basket Bula Komplit ini guys Terus kolam renang Wow Ini fasilitas Sudah kelas-kelas ke atas Ini guys Manah Berkuda Jadi Makanya itu yang bikin UUM tuh luas Oh iya juga Jangan lupa Track go-kart gitu kan Oh bewah betul lah guys Gak semua loh universitas ya Punya kayak gini ya guys Ini fasilitasnya Makanya pendidikan di Malaysia Itu lebih bagus Daripada Indonesia Kayaknya Karena Karena fasilitasnya juga Bagus banget ya Lengkap gitu ya guys ya Terus sistem roommate-nya Yang seagama Jadi kalian bisa beda negara Tapi pasti seagama Kalau misalkan ditanya Kenapa Karena memang Ada beberapa agama Kan yang suka nyepel Ajian-ajiannya mereka tuh Nyampai malam Nah mungkin Zaman dulu ada yang ngerasa Terganggu kali ya Tapi kalaupun Lo gak se-roommate Sama orang yang memiliki agama tersebut Tetep kedengeran Tapi Jarang ada yang protes sih Kayak udah tau aja Udah cukup tau Oh Ini lagi ya sembayang ya Kayak gitu Atau misalkan tau-tau Lo nyiom bau dupa Kayak oh ini ada yang lagi sembayang nih Kayak gitu Jadi Gak perlu Roommate beda agama pun Lo juga ujung-ujungnya Akan belajar culture orang sih Itu bagusnya Di kampus gue gitu Oke tadi bicara Kaltur orang tuh memang harus kita Ini juga Menyesuaikan gitu ya Supaya kita tuh bisa diterima Gitu dimana-mana Kalau kita Malah bersih kukuh gitu Gak mau belajar ya Susah juga Soal akomodasi udah Soal transportasi udah Sedikit-sedikit ya Sekarang makanan gitu Kalau makanan sih Ya makanan Melayu Terus ada masakan Thailand Ada masakan Arab Kurang lebih rasanya sama kayak disini Terus Kalau untuk jajan-jajanan favorit Enaknya kalau gue kesana langsung kali ya Gue bikinin video khusus Jadi gue akan Skip langsung ke Sistem Pembelajarannya kali ya Oke Jadi kan Di video yang gue pertama kali banget Cerita Bahwa Di Malaysia itu Sistemnya Lo Pilih Lo mau mata kuliah apa gitu Bukan dipaket-paketin Jadi dari Setiap kali awal semester Oh gue mau ngambil Mata kuliah ini 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 Nanti lo setting sendiri Mau pilih jamnya jam berapa Oh bagus ya Nah Kalau gue pribadi Gue paling gak suka yang namanya Gap time Apa sih gap time itu Misalkan Lo ada kelas Sampai pagi Terus Nanti nyambungnya sore Gitu kan Nah itu Memang paling-paling Gak enak sih guys ya Jadi kalau kita pagi Yaudah full kan pagi aja Tapi kalau ada gapnya Ada istilahnya jedanya Itu Malah kita sore gak masuk Kadang 8.30 sampai Tarolah 10 gitu Terus tau-tau gap Kelas lagi jam 4 sore Itu gue biasanya Hindarin Karena apa Lo kelas pagi Kelar kelas pagi Lo balik ke asrama Lo tidur Lo mager Yang kelas sore ya kan Akhirnya lo malah Skip-skip Jadi kayak Rentan banget Skip gitu Kalau ada gap time Yang terlalu jauh Jadi kalau gue Selama bisa gue padetin Selama ada Ada pilihannya tuh Kelas pagi Pasti gue akan ambil Gue jarang banget Ngambil kelas sore Kalau gak ada pilihan Selain kelas sore Apa boleh gue Tapi gue jarang banget Ngambil kelas sore Karena Apa ya Ya males aja gitu loh Pulang Nyampe rumah Eh nyampe rumah Nyampe asrama Udah maghrib-maghrib gitu Mager Kayaknya ku furnikmat banget Anak-anak Indonesia Kalau kita keliat di Snapgram Hampir malam Hampir malam Tapi ya gimana yaudah sistemnya Kan udah enak gitu Ya udahlah gue Sebisa mungkin Jadi bagusnya juga Itu sesuai dengan Jadwal kita juga Egan bisa milih juga Gitu ya Enak sih Jadi kita bisa Apa namanya Pengatur waktu kita juga Mungkin gitu ke kamar Karena kan Di kamar ya enak kan Pew gitu Ketemu temen-temen lu Nongkrong dan segala macem Kalau jurusan gue Teknologi media Itu credit hour-nya ada Seribu Eh Seribu Credit hour-nya ada Seratus dua puluh tiga Makanya gue bisa lulus Tiga setengah tahun Jadi bukan karena gue pintar Emang Sistemnya aja begitu Jadi apakah semua jurusan Seratus dua puluh tiga credit hour Ya enggak Ada juga yang lebih banyak Biasanya jurusan-jurusan Kayak accounting Itu lulusnya apa tahun Tapi Tapi kalau lo lulusnya kecepetan juga Lo bakal kangen sama kampus lo sih Gue aja nyesel banget Lulus tiga setengah tahun Wah Kayak sakeng Serunya gitu kampus gue Wow Nyaman banget lah Belajar gitu Bukan Gue jaman dulu tuh belajar ya emang Karena semangat belajar gitu loh Untuk pertama kalinya dalam hidup gue ya Kan dulu waktu gue Sekolah gitu SMP-SMA kayak enak banget Karena gue harus belajar pelajaran yang gue gak suka Tapi kan finally gitu Di jaman kuliah Gue belajar pelajaran yang gue bener-bener suka Jadi gue bener-bener Menikmati setiap detik Momen di kampus gue ini Mungkin sekarang segitu dulu kali ya Jadi nanti kalau misalnya kalian ada kepo apa Oh kak aku pengen tau tentang skripsinya Oh kak kasih tau dong pengalaman organisasi disana Gitu-gitu Kalian komen aja di bawah ya Nanti insya Allah gue bikinin videonya Atau langsung jawab di komen gitu Karena Kalau semuanya dimasukin dalam satu video Kayaknya gak mungkin Apalagi target gue 10 menit Kenapa 10 menit Supaya kalian gak bosen dan enak juga gitu Dengerinnya gitu Kalau misalkan gue masukin langsung sejam gitu Bahas semuanya Ya bosen juga udah gitu kan Kuota Mahal cuy Gak semua orang juga punya wifi Pasti kan ada juga orang-orang yang nonton pake kuota Jadi gue harus memikirkan semua Kesejahteraan subscriber Bubanovi anjay Nah Jadi segitu dulu Kalau ada kepo-kepo apa Langsung komen aja Insya Allah Gue atau Novi akan bales Oke Segitu dulu Bye-bye All right Selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Penjelasan daripada Bubanovi ini ya guys Bagaimana istilahnya kehidupan di University Utara Malaysia Ternyata luas banget universitasnya Dan super-super komplit guys ya Kelasnya kayak kelas-kelas internasional kayak gitu ya guys ya Bagus banget ya guys ya Dan ya kita bisa melihat juga Bagaimana yang disampaikan oleh abang tadi Bahwasannya di Malaysia itu Ya Kita Bisa pilih Pelajaran kesukaan kita Waktunya Dan juga Eges ya Dan juga disana itu sangat-sangat nyaman sekali Dan yang membuat saya shock juga Bahwasannya disitu Kalau gak nge-footback Ataupun organisasi yang ada disana Pemilihannya Itu bakalan ditendang dari kampus Maksudnya agak dijauhkan gitu Asramanya gitu Wow Oke guys itu dulu videonya Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata pun dimaafkan Gimana nih komen teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah ya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax